Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Amal kebaikan Amal kebaikan Sering sekali tidak bisa dilakukan dengan sempurna oleh seseorang diri Umpamanya ada orang kaya Dia mampu untuk membangun masjid Apakah dia bangun sendiri Pasti melibatkan orang Dan semakin banyak melibatkan orang Semakin barokah Semua amal Hatta yang namanya rukun islam Semakin banyak jamaahnya Semakin bagus Solat adalah tiang agama Solat yang abdul Mobil khusus sebagai orang yang laki-laki Orang laki-laki Solat berjamaah Zakat melibatkan Muzaki, pemberi, mustahik, pemberi, mustahik, penerima zakat Saum yang akan kita laksanakan dalam bulan Ramadan yang akan datang Di sana Ada sisi-sisi kejamaahan Aspek-aspek, ketika kita berbuka Buka yang paling abdul memberi makan orang banyak Solat sunnah Yang dimulai oleh sahabat Rasulullah SAW Khulafa'ul Rashidin yang kedua Yaitu Sayyidina Umarul Khattab Sholat apa? Sholat tarawih Yang tadinya ada beberapa jamaah itu di masjid Kelompok ini imamnya pulang Kelompok ini imamnya pulang Kata Allah Rasulullah SAW, ini gak kena nih kalau begini Tidak mencerminkan Kesolidan daripada umat Maka Sayyidina Umarul Khattab Menjadikan jamaah itu tunggal Di masjid Dengan satu imam Artinya jamaah satu Dijadikan satu Setelah itu beliau ucapkan Kata-kata beliau yang sangat terkenal Ni'matul bid'atu hadihi Inilah yang namanya Bid'ah Hassanah Ini yang namanya Bid'ah Hassanah Jadi gak main mutlak-mutlakan Semua yang gak ada bersama Rasulullah Bid'ah Nanti dulu Kita tidak boleh sembrono Harus sangat hati-hati Seorang da'i dia bertugas dan punya kewajiban untuk berdakwah Bukan untuk mempunyai seorang lain Belum tentu yang kita tidak tahu Orang tidak tahu Di zaman sahabat saja ada perbedaan Di zaman Rasulullah ada perbedaan Kenapa kita di zaman sekarang Yang memang perbedaan menjadi keniscahayaan Tidak menerima perbedaan Orang kita paksakan untuk mengikut kita Kalau bukan mengikut kita Dia gak termasuk kita Innalillahi wa inna ilahi Ini yang merusak di umat Perbedaan satu peniscahayaan Jadi kembali Bahwa Dalam rukun-rukun Islam Pelaksanaannya itu Ada aspek kebersamaan jama'ah Kebaikan itu Apalagi yang namanya ibadah haji Apalagi yang namanya ibadah haji Onh plus 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 Tetap Ukufnya di Arofah Mabitnya di Mina Apakah ada khusus? Enggak Kaabahnya khusus? Enggak Sama Disitu kejama'ah Kebersamaan Sehingga Allah firmankan Supaya mereka menyaksikan Kebaikan-kebaikan dan manfaat Yang ada di dalam pelaksanaan ibadah haji Perjuangan pun demikian Orang berjuang di jalan Allah Enggak bisa sendirian Mungkin ada orang Secara fisik Dia siap Tapi secara logistik Dia gak siap Dibantu Oleh mereka Yang punya kemampuan Di segi logistik Allah ciptakan manusia itu Mendapatkan Ataupun Berbeda-beda nasibnya Berbeda-beda skillnya Berbeda-beda kebisaannya Berbeda-beda kecakapannya Supaya kehidupan ini berjalan Kalau sama semuanya Enggak bisa Semua orang Laki-laki jadi insinyur Enggak bisa juga Semua jadi dokter Mana yang sakit Apa yang akan dikerjakan oleh dokter Kalau semuanya jadi dokter Maka Allah takdirkan Terjadi Keragaman Dalam yang dicontohkan oleh Rasulullah Ini sesuatu yang sangat realistis Ini contoh Contoh Bahwa kebaikan itu Tidak bisa dilakukan oleh seorang diri Sehebat apapun Sehebat apapun Dan disinilah Implementasi Pelaksanaan Pelaksanaan dari apa Pelaksanaan Dari Kita saling menolong Di dalam kebaikan Dan jalan kebaikan itu Sangat banyak Sangat banyak Mungkin saya ulangi lagi Saya pernah dengar Dari salah seorang Ulama sepuh Dari Kiai sepuh Beliau katakan Jalan kebaikan Sebanyak Napasnya manusia Jalan kebaikan Sebanyak napasnya Manusia Kita jangan Mempersempit Kehidupan Allah Beri kepada kita Dunia yang luas ini Peluang Kesempatan Untuk beramal baik Dan dicontohkan Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Agar kita Memahami Kehidupan ini Dengan Pemahaman yang tepat Tidak kita Memahami Dengan sempit Atau Mempersempit Pemahaman Islam ini Rahmat Islam ini Sebagai rahmat Dari Allah Subhanallah Kasih Sayang Tidak ada Wama ja'ala Alaikum Fid dini Min harud Tidak ada Ajaran Islam ini Yang bikin Susah orang Justru Membikin Bahagia Membikin Orang senang Supaya Kita dapat Kesenangan itu Dengan menjalani Islam Maka kita Terus yakin Bahwa Apapun yang Diperintahkan oleh Allah Apapun yang Diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah untuk Kebaikan kita Tidak ada Tidak ada Perintah Kecuali Untuk Kebaikan Kita Dan Tidak ada Sesuatu Yang dilarang Kecuali Itu Untuk Menghindari Matur Dari Diri Kita Kebaikan Yang kita Laksanakan Tidak Berpengaruh Kepada Kebesaran Allah Keburukan Yang dilakukan Oleh seseorang Tidak akan Mengurangi Kebesaran Allah Subhanahu Seseorang Baik Dia akan Baik Dia yang beruntung Seseorang Tidak baik Dia juga Yang akan Rugi Allah Jelaskan Dengan Sangat Sangat Gamblang In Ahsantum Ahsantum Lianfusikum Wa In Asa'tum Falaha Jika Kalian Berbuat Ihsan Kalian Yang akan Mendapatkan Itu Jika Kalian Merbuat Sesuatu Yang buruk Kalian Yang kena Dampaknya Tidak Ada Masyiat Kecuali Dia Berdampak Bermadarat Bukan Hanya Pelakunya Saja Lingkungannya Bermedarat Bermedarat Terima kasih.